Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Neraka merupakan tempat mengerikan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir Mendustakan Rasulnya dan yang melakukan larangannya Dalam neraka, Allah akan menyiksa para penghuninya atas segala dosa yang dilakukan semasa hidupnya Siksa di neraka amatlah pedih Tidak satupun manusia yang sanggup bertahan dengan siksaan di sana Ada banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Seseorang yang memiliki dua sandal dan dua tali sandal dari api neraka Seketika otaknya mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksaannya lebih pedih daripadanya Padahal siksaannya adalah yang paling ringan diantara mereka Hadis Riwayat Muslim Menurut Ibnu Abbas Rodiyallahu'an Salah satu orang yang akan mendapat siksa paling ringan tersebut adalah Abu Talib Paman Rasulullah SAW Ia wafat sebelum memeluk Islam Namun saat masih hidup selalu mendukung dan membela Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya Penduduk neraka paling ringan siksaannya adalah Abu Talib Dia memakai dua sandal dari neraka seketika mendidih otaknya Hadis Riwayat Muslim Berikut penjelasan tiga jenis siksaan neraka tersebut Satu melalui makanan Ketika penghuni neraka kelaparan Allah SWT memberikan cairan yang mendidih Namun makanan tersebut tak pernah membuat mereka merasa kenyang Makanan ini diantaranya Ad-Dari dan Az-Zakum yang berisi nanah seperti pada luka bakar dan rasanya pahit Penghuni neraka juga mendapatkan minuman Awalnya minuman tersebut terasa hangat ditenggorokan Namun ketika telah berada di perut minuman ini terasa panas mendidih Hal ini karena sebenarnya air ini adalah air mendidih Dan minuman ini pun tidak menghilangkan mereka dari rasa haus Kisah ini pun tertuang dalam Al-Quran Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya Dan sungai-sungai khomar atau anggur yang tidak memabukan Yang lejat rasanya bagi para peminumnya Dan sungai-sungai madu yang murni Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan Dan ampunan dari Allah SWT Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka Dan diberi minuman dengan air yang mendidih Sehingga ususnya terpotong-potong Quran Surat Muhammad Ayat 15 3. Melalui Pakaian Pakaian penghuni neraka ini juga merupakan siksaan yang harus diterima mereka Pakaian mereka berbahan bara api yang berasal dari neraka Dan tentu pakaian bara api ini akan terasa panas Bahkan membakar kulit dan badan mereka Penuduk surga teringat siksaannya Tak ada kenikmatan sekecil apapun untuk para penghuni neraka Sandal itu adalah periuk Dimana pada telinganya ada bara api Pada giginya ada bara api Dan pada bibirnya ada uap api Khusus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya Ia berpendapat bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya Ibn Abbas R.A. juga meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya Penduduk surga yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib Ia memakai sandal yang keduanya dapat mendidihkan otaknya Hadis riwayat muslim Sahabat Nu'man bin Bashir pun ketika suatu saat menyampaikan khutbahnya Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Yang artinya Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat Adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya Hadis riwayat muslim Dari hadis-hadis tadi Memberikan gambaran akan dahsyatnya siksa neraka Yaitu yang paling ringan hanya sebongkah bara api yang diletakkan di kaki Lalu dapat mendidihkan otak Padahal jika kita lihat bahwa otak adalah posisinya paling jauh dari kaki Yang paling ringan saja mampu mendidihkan otak Bagaimana dengan perbuatan dosa besar Sungguh balasan siksaannya pasti berat Naudzubillahimindalik Sahabat yang beriman Itulah siksaan yang paling ringan di neraka Tetapi kita mendengarnya pun sangat mengerikan Apalagi siksa dahsyatnya di neraka Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka Dan terus istiqomah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat subuh ataupun solat pajar Adalah salah satu solat wajib Dari solat lima waktu yang dilakukan pada saat pajar Sampai menjelang matahari terbit Biasanya solat subuh akan didahului oleh solat sunnah pajar Sebanyak dua rokaat Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit Tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan solat subuh Padahal dosa meninggalkan solat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis 1. Hukum meninggalkan solat subuh Taukah kalian Jika meninggalkan solat subuh satu kali Maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun Sementara Satu hari di neraka sama dengan 60 ribu tahun di dunia Dengan demikian Satu kali tidak melaksanakan solat subuh Maka akan mendekam 60 ribu tahun di neraka Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis Bahwa solat lebih baik daripada tidur Tentunya solat subuh merupakan salah satu kewajiban Bagi setiap muslim Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh Karena berbagai alasan Seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur Yang pada akhirnya kesiangan Oleh karena itu Diperlukan kemauan dan kesadaran diri Untuk menjalankan solat subuh Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu Yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih waktu subuh Untuk memerintahkan kepada umatnya Agar mengerjakan solat Dengan banyak keutamaan tersubuh Dua Perintah mengerjakan solat subuh dalam Al-Quran Dosa meninggalkan solat subuh Ternyata melebihi berbuat zina Dalam Al-Quran dijelaskan Mengenai berbagai keutamaan solat subuh Penjelasannya sebagai berikut Maka bertasbillah kepada Allah Di waktu kamu berada di petang hari Dan waktu kamu berada di waktu subuh Quran surat Ar-Rum ayat 17 Dirikanlah solat Dari sesudah matahari tergelincir Sampai gelap malam Dan dirikanlah pula solat subuh Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Quran surat Al-Isra ayat 78 Selain solat subuh Perintah solat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran Berikut penjelasannya Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya Kamu berdiri solat kurang dari dua per tiga malam Atau seperdua malam Atau sepertiganya Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu Maka dia memberi keringanan kepadamu Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran Dan dirikanlah sembahyang Kenaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu Nisya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya Dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Quran Surat Al-Muzammil Ayat 20 Sahabat yang beriman Itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh Yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah SWT Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh